Ini orang mesti dipanggil dulu nih. Justin! Woi! Ayo saatnya masak bar-bar! Woi! Cepat sini! Kita jarak berapa kilometer nih? Terbang, terbang! Lagi nyari kayu bakar dia. Yolah! Kita langsung siapin nih. Kali ini kita ada menu spesial. PEMBICARA 1 Nah! Setelah 3 tahun. Nyampe juga. Jauh soalnya chef itu. Mendaki gunung lewati lembah itu semua. Luar biasa, kayunya khusus banget kayaknya. Woi dong. Harus buat lo semua. Uuh! Uuh! Jadi hari ini kita... Lu bawa kemana nih tempatnya asik banget nih chef ya? Ini namanya Tebing Koja. Tebing Koja. Tebing Koja di Tangerang nih. Eh keren banget. Asik banget itu. Jadi mungkin untuk bari-barian yang pengen piknik-piknik. Yes! Boleh kesini juga. Boleh kemampuan pemandangan semuanya. By the way kita mau sapa dulu semuanya. Selamat datang di Kuali Barbar! Bersama dengan gue Opa Jaijudan. Gue Chef Staby Rafael. Oke Chef, hari ini seperti biasa kita bukan cuma main-main. Kita mau masak apa? Gukambo. Gukambo. Apa itu Gukambo? Gulai Kepala Kakap Jumbo. Gukambo. Gukambo. Gulai Kepala Kakap Jumbo. Oke let's go. Gue udah penasaran makan kepala kakap segede ini. Let's go. Ini kepala kakap satunya 2,5 kg loh. Waduh luar biasa. Total. Totalnya 5 kg nih. Jadi pertama untuk bikin gulai kepala kakap ini kita belah 2 dulu. Oke. Kepalanya ini kita belah 2. Belah 2 ya? Oke. Eh Chef. Iya. Ini ngapain lo belah sih? Karena memang masaknya gitu. Supaya ngeresep kedalem. Oh gitu. Jadi bumbunya itu bener-bener ngeresep kedalem. Tapi kurang barbar. Kan tema kita kuali barbar. Boleh gak yang satu lagi itu lo gak usah apa-apain? Gitu aja gak usah lo belah. Serius? Serius. Bisa-bisa. Kita coba. Enak apa enggak? Gak apa-apa. Ya oke oke. Betul juga. Ah. Let's Chef. Oh. Wow. Sampai sini bro. Tuh. Lihat tuh. Oh legan gua cakep kan? Ah. Mantap. Ini gua apa ini? Tempat tempat tempat. Keren-keren banget. Ah. Sekarang nih. Baru namanya. Kuali Berak. Woi. Gitu dong. Kuali Barbar. Ayo. Barbar. Mantap Chef. Panas. Panas itu kayaknya. Tuh. Kira-kira berapa banyak? Berapa banyak? Satu motor. Oke. Woi. Next. Mati apa dulu Chef? Oke. Nah pertama gua kasih lihat dulu nih ikannya nih. Woi. Nih kakapnya udah dikasih garam sama jeruk nipis. Nah. Ini nih ngingetin gua sama makanannya kepulauan Fiji. Kepulauan Fiji? Jadi ada. Dia tuh daging kakap. Tapi nggak dimasak. Jadi itu mateng sama garam sama jeruk nipis doang. Oh gitu. Jadi kayak sashimi? Iya kayak sashimi. Tapi sebenarnya mateng. Jadi garam sama jeruk nipis itu bisa mematangkan daging ikan. Jadi ada dua macam. Ada bumbu halus sama bumbu segar. Kalau ini gua ngomongnya bumbu segar. Di sini ada salam. Ada daun jeruk sama ada sereh. Oke. Let's go. Pertama kita tumis dulu bumbu halusnya. Olay. Kacap. Oke. Terus kemudian apa Chef? Wuh. Nice. Flaming. Hahaha. Nainkan. Wuh. Oh iya ini kan bumbu halus. Semakin halus bumbunya semakin cepat gosong. Ini kan apinya lumayan gede nih. Gua kasih air dulu. Oh udah kayak remelais ya sereh. Oke. Kita kasih air nggak usah banyak-banyak. Jadi dikit-dikit aja supaya dia nggak terlalu gosong oke. Karena kalau misalnya di kayu bakar gini susah untuk ngatur panasnya ya. Kita maunya dia panas banget. Gitu aja. Gak semuanya. Gak semuanya. Gak semuanya ya. Udah banyak banget. Udah cukup. Wuh. Keren. Nah ini aromanya udah nggak langu ya. Terus kita masukin aja si daging kepala ikannya ya. Let's go. Oke. Masukin. Oke. Nah sekarang masuk ya ke belakang kapnya. Sip. Masukin dulu. Oke. Langsung ancam. Ini punya gue doang. Oke bari-barian. Inilah gu kambo. Jangan dilempar. Yaudah. Pair lintar modinya. Cair ya. Alright. Nah barbarians. Mantap. Selain enak, kepala kakap ini banyak banget gizinya. Termasuk vitamin A yang paling banyak di kepala ikan ya. Apa tuh siap? Vitamin A. Vitamin A itu bagus banget buat kulit, buat mata. Dan juga ikan kakap ini merupakan salah satu jenis ikan yang sangat mudah untuk diolah. Kalian bisa bakar, kalian bisa rebus, kalian bisa goreng ya. Bener, Chef. Semuanya enak. Ini kira-kira berapa lama lagi, Chef? Kita masak kan? Kita masak sampai bumbunya juga matang, meresap itu kurang lebih sekitar 10-15 menit. Uh, cepet ya berarti ya? Cepet, cepet. Oke, oke. Cepet. Yang penting bumbunya sebenarnya. Bumbunya tuh harus matang banget. Karena awal tadi kita flambe, kita panasin ya, kita aduk terus. Supaya bumbunya itu matang. Karena bumbu kunyit itu yang paling sering bikin langung. Ah, iya, iya. Gitu. Right. Siap, let's go. Mantap. Ini wangi banget ya. Wuh. Right. Nah. Untuk melihat ikan itu udah matang apa belum. Gimana, Chef? Itu lihat dari matanya. Kalau matanya dia udah matang kayak gini, biasanya dagingnya udah matang juga ya. Iya, iya. Oke. Jadi kita mau kasih santan. Iya. Tapi apinya jangan terlalu besar. Wuh. Ah. Berani yuk. Ayo, brother. Bisa, brother. Wuh. Ayo. Luar biasa, ngecilin apinya aja lumayan ya. Ah, effortnya lumayan nih. Baris itu baru terakhir kita akan kasih santan. Oke. Dan kita akan masak kurang lebih sekitar 2 menit sampai 3 menit. Wah. Itu coklat-coklat keputihan gimana. Wih. Iya gak sih? Sip. Wuh. Oke, let's go. Ini sudah selesai. Oke. Lihat ini. Final touch. Final touch. Ayolah. 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 Oke, Barbarian. Sudah selesai. Dan ternyata nih kita punya surprise yaitu ini hanya menu pertama ya, Chef. Yang pertama doang. Kita juga punya menu kedua. That's why kita sudah siapkan untuk satu tempat lagi untuk menu kedua kita Masak apa, Chef? Kongbuk. Kongbuk apa itu? Singkong kebuk. Singkong kebuk! Jangan kemana-mana tetap di Kuali Barbar! Yee. Barbar. Sub indo by broth3rmax